Bismillahirrahmanirrahim para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang setia menegakkan sunnah sunnah beliau hingga akhir tapi pada kesempatan kali ini kita coba belajar sambil bermain menggunakan scratchnya insya Allah kita akan membuat sebuah game sederhana yang kita beri judul kita beri judul aja disini block breaker nah type ini bisa kita hapus ini tampilan utama dari scratch ini pakai web scratchmit.id type langsung saja kita mulai menambahkan sebuah sprite kita mulai dari 0 dan akan dicoba dijelaskan satu persatu bagaimana jalannya block breaker ini jadi nanti ada sebuah bola kemudian kemudian ada papan kecil disini yang akan dipantulkan kemudian disini ada block blocknya disini ketika menyentuh bola block tersebut hilang kemudian bertambah skornya 1 1 1 1 seperti itu kita mulai dari yang awal aja dulu bagaimana sih cara kerja agar si bola ini bisa memantul bisa diperhatikan baik-baik step by stepnya ya oke ini kita sesuaikan dulu bolanya ukuran bolanya itu jangan terlalu besar ya kemudian agar lebih memahami bagaimana jalannya bola ini kita posisikan dulu disini x 0 ya 0 ada di tengah-tengah berarti jadi ini adalah sumbu koordinat sumbu x dan y dimana mentoknya di sumbu di atas ini sumbu y nya ada 180 kemudian paling bawah ini min 180 kemudian sumbu x di paling kanan ini adalah 240 di paling kiri ini ada min 240 ya oke langsung saja kita mulai kita taruh aja disini ya di tengah-tengah berarti disini sudah ada posisi-posisinya x dan y nya bisa dilihat kita paksa untuk di titik 0 ya y 0 x 0 y 0 nih 0 0 kita jalankan di klik aja disini nah dia akan memposisikan bolanya disini kemudian kemudian setelah itu bagaimana biar bola ini coba bergerak ya kalau bola ini ingin bergerak kesini berarti nilai yang berubah adalah nilai x dan y nya kita kita tambahkan disini arahnya dulu kita ubah disini arahnya nah arah ini derajat mengarah ke kita coba nah disini dia akan bergerak coba kesini ya tapi ini belum bergerak kita harus tambahkan lagi pergerakannya bagaimana cara pergerakannya kalau kita jalankan disini masih belum bergerak kita tambahkan ini selamanya nah kita lihat yang berubah kita gerakan sebanyak 10 langkah dan ketika menyentuh pinggiran itu kita coba pantulkan disini ada ada bloknya sudah disediakan jika di pinggir dipantulkan apa yang akan terjadi coba kita jalankan nah ini dia nah ini pergerakannya bisa kita lihat disini bisa kita pelajari arah yang awal ini 135 derajat kemudian berubah nilai x dan y nya coba kita atur satu langkah aja kemudian kita lihat perubahannya nah ketika dia bergerak kesini yang berubah adalah x dan y nya x nya bertambah 1 2 3 dan seterusnya seperti itu nah sudah jelas ini adalah titik koordinat ya jadi sudah sampai sini nih y nya nanti 180 dia mentok nah dia akan balik lagi disini mentoknya itu 150 ketika x nya sudah sampai 220 mentok dia akan memantul ya sudah disediakan Alhamdulillah step pertama kita sudah bisa memantulkan sebuah bola kemudian apalagi nah nanti kita akan sediakan disini coba kita tambahkan sebuah papan kecil ya berarti kita harus tambahkan lagi sprite nya tambahkan paddle nah disini kita posisikan pedal nya sebelah sini tadi arahnya dia dari sini bolanya set dia meluncur kesini kita mulai aja dari sini atau kita bisa paksa dia posisikan di koordinat yang kita mau disini misalnya min 140 40 kita jalankan atau kurang kebawah x nya x nya sudah 92 atau 90 aja oke nah disitu oke kita posisikan disitu kemudian kita akan menggerakkan pedal ini kiri ke kanan sesuai dengan arah mouse pointer nya ya kalau kita arahkan kesini dia akan ngikut ke kiri kita arahkan kesini ikut ke kanan bagaimana caranya berarti kita akan menambahkan sebuah arah dulu pergi ke arah 90 derajat ya arahnya ada 90 derajat kesana kita klik disini nah arahnya 90 derajat oke kemudian bagaimana agar dia mengikuti gerakan mouse nya gerakan mouse nya tambahkan selamanya kemudian disini sudah disediakan di blok gerakan disini ada mengikuti atau mengarah mengikuti mouse pointer sampai sini kita coba dulu apa yang akan terjadi oh ternyata dia cuma muter-muter doang dia mesti ditambahkan lagi supaya dia bisa bergerak jangan berputar berarti kita tambahkan disini atur gaya rotasinya jangan ke kiri kanan tapi jangan berputar oke agar dia bergerak dia mesti dikasih gerakan gerakan 10 langkah seperti itu kemudian kita kunci posisinya di y ini adalah 40 kalau ini kita jalankan dia ngikutin mouse pointer ngikutin mouse pointer bagaimana agar tidak mengikuti mouse pointer nya kita kunci aja berarti yang berubah hanya sumbu x sumbu y nya tetap jadi kita tambahkan kita atur disini y sebesar nah tetap di sumbu x yang y nya tidak berubah minus 140 kita jalankan lagi nah ini dia seperti ini kanan kiri kanan kiri oke oke kita sudah punya dua buah sprite yang ketika di jalankan dia akan bergerak kalau untuk yang paddle dia akan bergerak sesuai dengan mouse nya kalau yang bola dia akan bergerak ketika menyentuh pinggir dia akan memantul coba kita jalankan semuanya ya untuk menjalankan semuanya coba kita tambahkan ini ketika ini di klik sprite bola dan sprite padel nya papan nya apa yang akan terjadi nah bolanya terlalu lambat ya coba kita cepatkan lagi kita stop satu langkah jangan lima langkah aja lima langkah nah seperti ini nah bolanya berjalan pedal nya berjalan tapi ketika nah tidak ada event yang terjadi dia akan terus melewati harusnya ketika kena papannya dia akan mantul bagaimana caranya kita bisa menambahkan perintah agar bola ini memantul ketika kena pedal nya ya oke ini kita stop udah kemudian kita ke bolanya ya kita kita bolanya kita akan suarakan atau kita perintahkan ketika si pedal ini menyentuh bola nah kita tambahkan disini ctrl jika nah kita tambahkan jika kita pakai sensor disini jika pedal ini menyentuh bola nah bola ya ini bol yang ini namanya ya bol sprite ini namanya bol berarti ketika menyentuh bola apa yang akan terjadi kita akan menyiarkan broadcast kita akan broadcast kalau ini pantul harus memantul kita akan sampai disini pesan baru kita akan memantul mantul kita buat aja mantul ya nah ketika bola terkena pedal memantul dan disini kita pindah ke sprite bolanya nah disini ketika si bola menerima pantulan atau broadcast pantul disini kita ini kita posisi di bola ya ketika menerima mantul nah kita arahkan dia agar dia memantul mengarah ke arah kita tambahkan disini kebalikannya kalau dia memantul berarti arahnya kita ubah ya arahnya yang tadinya 180 lurus kita akan ubah dia arahnya kita belokkan kita pantulkan jadi disini arah arahnya kita nah arah ini ambil dari nilai yang mana nilai yang ini arah nanti diambil berarti 180 diambil nah seperti ini kita gerakan setelah kita arahkan agar dia memantul kemudian kita gerakan sebanyak 5 langkah karena disini 5 langkah agar tidak terjadi perbedaan percepatan ya kita jalankan wow coba kita jalankan harusnya dimantul wow mengapa dia pantulannya seperti itu coba kita perbaiki jika posisi broadcast memantul ya kita coba tambahkan suara nanti ketika dia memantul bisa kita tambahkan memantul ya gerakannya kita coba kalau 5 langkah 10 coba kita ubah jadi 10 langkah apakah apakah sudah sesuai itu nah ini dia nah mungkin kita bisa tambahkan suara ketika dia mantul dia akan mengeluarkan suara ya mantul ke pedal nya oke kita tambahkan suara saja disini ini ketika ketika aku menerima mantul mulai suara ya kita tuing boing tuing 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 saya juga mantul itu bounce basket bisa juga tapi lebih ini aja ya edit edit semua suaranya disini kita kembali ke kode coba kita jalankan apakah sudah nah dia akan memantul dengan oke lalu langkah selanjutnya apa kita akan menambahkan sebuah balok disini ya coba kita tambahkan sebuah balok balok ya hmm brick ada gak brick wah tidak ada kita tambahkan sebuah balok aja ini boleh sprite kita taruh disini aja sekarang kita ke balok ya balok ini ketika menyentuh bola dia akan merubah skor nanti skor belakangan intinya kalau kesentuh bola dia akan menghilang dan skornya bertambah 1 nanti disini kita akan susun beberapa balok sebagai contoh aja ini kita coba satu dulu nanti kalau sudah 1 jadi nanti kita tinggal copy saja kita copy paste copy paste oke baik langsung saja kita tambahkan disini kita atur ukurannya ke 100% ukurannya itu kita ubah ke 75% jangan terlalu besar kita klik nah 75% segini aja cukup jadi jangan terlalu besar jangan terlalu kecil kemudian kita coba arahkan dia ke arah sebelum ini gak bergerak ya gak bergerak kemudian ketika dia menyentuh ya ketika dia menyentuh maaf ketika dia menyentuh bola kita akan berikan sebuah efek animasi sebelum dia menghilang ya ketika dia menyentuh bola ketika dia menyentuh bola ketika dia menyentuh bola apa yang akan terjadi kita share kan pun dia akan memantul ya mantul lagi siarkan mantul ketika mantul nah barulah si bola itu udah mantul kemudian kita kasih efek efek animasi blok bloknya itu akan menghilang bloknya itu kita hilangkan nah ubah efek warna sebesar boleh 25 kemudian kita ubah lagi efeknya bayangannya ada bayangan disini shadow shadow nya kita kasih 5 aja ubah ukurannya jadi sebesar ini jadi kecil paling kecil nah ini dia akan menghilang kemudian ada animasi putarnya ya putar 15 derajat dan dia akan berulang tentunya kita akan taruh dia muter muter gitu animasinya muter 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 kita pakai perulangan perulangan control kita ulang disini nah kita cek ya kalau dia kena bola nah akan terjadi dia seperti itu dia akan disappear atau menghilang ya menghilang dia seperti animasinya kemudian tentunya ketika kena blok bloknya ini skornya akan bertambah satu kita tambahkan aja langsung kita tambahkan jangan lupa sembunyikan dulu dia harus hilang ya disappear ya sembunyikan nah seperti ini kemudian kita tambahkan skor ubah skor atau buat variable dulu point kita ubah disini ubah point sebesar satu nah ini dapat satu point kalau kena bloknya oke kita ambahkan disini kejadiannya ketika di klik ya oke coba kita play oke oke pointnya sudah bertambah satu dan dia juga sudah menghilang alhamdulillah sudah setengah jadi game kita kemudian langkah terakhir adalah kita akan membuat sebuah rule dimana jika point sudah mencapai 10 tentunya dia menang kalau dia tidak berhasil memantulkan dengan pedal ini atau jatuh kesini dia game over oke kita bisa tambahkan disini kita bisa bikin saja sendiri dilukis nah disini kita tulis saja disini kamu kalah kamu kalah kamu kalah kamu kalah dulu yang kalah untuk posisi kalah itu kita posisikan saja disini boleh kamu kalah ini kalah kostum kita bikin nama saja kalah mustum kalah kemudian kita tambahkan lagi disini ini bisa kita copy paste salin nukis nukis tempel kita edit disini kamu menang oops oke kamu menang ya nah kapan dia kalah kapan dia menang berarti kita tambahkan disini jika dia kalah kalah kita akan tampilkan game over kamu kalah game over misalnya gitu ya oke kita coba yang menang dulu nah nah kita menang berarti skornya itu dia akan ketika skor ya ketika skornya itu kita kembali ke kode nah disini masih kosong kapan dia harus menang nantikan ditampilkan menang ini yaitu ketika dia menerima skornya itu 10 10 ya tentunya ini kita sembunyikan dulu agar tidak tampil kita hide dulu ya kata kamu menang ya kemudian kita atur skornya jadi ke 0 dan kemudian kita tunggu sampai skornya itu sama dengan atau poinnya itu sama dengan 10 tunggu sampai skor sampai sama dengan 10 disini variable poin nah poin sub misalnya kita coba bikin 3 aja dulu nanti kita bikin disini duplicate 3 blok nah jadi nanti ketika skornya sudah kena semua bloknya 3 ya kita tampilkan maaf kita tampilkan kamu menang pergi ke lapisan paling depan layar paling depan kemudian ditampilkan nah seperti ini kita klik kita tambahkan startnya lagi seperti itu kita nah ini kamu kalah ini belum di hide nanti nanti kita nanti kita hide oke oke ini kalah sekarang ini kalah kenapa dia kalah kenapa dia bisa kalah nanti ketika bolanya itu di posisi tertentu atau dia gak berhasil di pantulkan oleh pedal oke oke ketika si bolanya itu kita balik lagi ke sini spread bola ya kan ketika bolanya ini bolanya ini di posisi kurang dari ini disini berarti lepas kita tambahkan disini misalnya lepaskan disini berarti berhasil kalau dipantulkan oleh papan disini 140 ya min 140 berarti kita tambahkan jika ctrl ini kita sini pinggirkan dulu jika posisi y nya ini di bola ini y nya jika di operator dulu kita tambahkan lebih kecil ya lebih kecil jika posisi y posisi y maksud nilai y jika posisi y di bawah ini di bawah min 140 karena disini pedal min 140 berarti min 140 dia akan kalah kita disini siarkan kita beritahu bahwa dia kalah siarkan kalah atau game over game over bisa juga dengan game over nanti kita ketemu disini kita ketemu disitu kalah ya ketika dia kalah dia akan tampil kamu kalah game over disini kita edit disini jangan kamu kalah game over aja game over game over nah game over ya berarti ketika aku menerima game over dari siarkan game over ditangkap sama si sprite ini game over keep kita tampilkan yang paling depan tapi ketika di menerima start dia harus bunyi dia tampilkan kemudian stop all dia harus berhenti semuanya kan berhenti semuanya nah ketika di klik start dia harus sembunyi dulu kan start warna hijau jika di klik warna hijau dia harus sembunyi dulu hide dulu dia jangan ditampilkan dulu oke seperti itu coba kita jalankan kita jalankan game over oh iya oke sebentar kita tak lakan lakan ilo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum kita tampilkan disini button-buttonnya eh apa blok-bloknya kita tampilkan oke kita coba tes kita bisa atur kamu menang kamu menangnya masih ada error tuh custom kok ada game over game over ketindih game over sembunyikan oke kita kembali lagi nanti ada iklan kita kembali lagi nanti kita kembali lagi nanti selamat menikmati 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 minigame selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati